Oke, sekarang gue lagi ada di Indomaret dan gue mau belanjain kasirnya dengan budget sesuai dengan Whale Spinner yang akan dia puter nanti. Seru pasti ya, let's go. Oke, kita akan suruh kasir Indomaretnya untuk memutar Whale Spinner ini. Mbak, halo mbak. Boleh minta tolong nggak mbak? Nggak apa-apa. Pencetin ini. Diputer, pencet. Di tengahnya. Ya, pencet aja. Oke. Sudah dipencet sama mbaknya. Oke. 20 ribu. Kita akan belanja 20 ribu. Let's go. Untuk budget 20 ribu yang disenengin sama cewek ya. Mbaknya itu kan karena cewek. Gue mau belanjain mbak itu. Nah, anggap aja gue ini seorang pacar yang boke gitu. Dan gue harus membelikan pacar gue dengan budget 20 ribu itu. Beli apa ya kira-kira yang ada di Indomaret ini? Susu? Nah, ngapain beli susu? Udah ada susu. Oke, pertama otomatis biar dia sehat ya. Biar dia vitamin. Kita harus beliin dia vitamin pastinya. Hmm, enaknya vitamin C kayak gini apa kelapa? Karena kan katanya kalau kelapa itu mampu untuk menebalkan lutut. Nggak ngakotong. Iya, iya, iya. Ini lagi-lagi apa? Betul mindset. Oke, sepertinya ini aja kali ya. Biar banyak kerjanya penuh dengan vitamin gitu. Jadi ini pertama. Kita lupa ngambil keranjang. Ngambil keranjang dulu ya. Ini dia keranjangnya. Kita tadi sudah mengambil vitamin C. Dengan harga 6.500. Berarti masih ada 13.500 lagi. Tipi sekali ya. Oke, selanjutnya kayaknya... Maaf, 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 maaf. Nggak sengaja. Maaf CCTV, maaf CCTV, maaf CCTV, maaf CCTV. Oke, oke. Ini udah ada vitamin kayaknya yang sehat untuk tubuh itu roti ya. Kali ya. Roti ya. Boleh roti. Mana roti? Roti mana roti? Roti, roti, roti. Di mana kamu dirimu roti? Kok dari tadi nggak nemuin roti ya? Oh, itu bro. Ini, bro. Sini, bro. Nah, ini dia roti. Kita sepertinya yang murah-murah aja, guys. Ini 6.000. Ini 6.000 juga. Tapi kayaknya kalau mbak-mbak kayak gitu makannya tipis-tipis dikit-dikit. Jadi kayaknya yang roti sandwich aja. Iya, iya. Banyak diet. Udah minum vitamin kan harus makannya roti yang kayak gini-gini aja. Krimnya. Hah? Jangan, bro. Makan rame-rame itu nanti. Kita beliin yang ini. 6.000 rupiah. Kurang lebih ya. Jadi 12.500. Berarti sisa 7.500 lagi. Apa ya yang kira-kira sehat ya, bro? Air putih. Harus dong air putih. Nggak mungkin nggak ada air putih. Hidup ini tidak. Mungkin tidak butuh yang namanya air putih. Nah, air putih ini yang kecil aja. Biar kita bisa dapet produk yang lain lagi. Iya kan? Nah, 4.300. Alah, nggak mahal. Cok. Yang ini aja berarti. Kita beli minuman yang ini. Produk asli dari Indomaret ini. Ya, biar mbaknya itu cinta ini gitu. Rumahnya sendiri. Ya. Iya, dengan tepat kerja sendiri. Nggak mungkin dong dia beli minuman dari Alphama. Oke. Ini tadi. Berapa tadi? 6.500 ditambah 6.000 sama dengan 12.500. 12.500 tambah 4.000, 16.500. Berarti masih ada sisa 3,5. Cemilan boleh kali ya. Coklat-coklat kecil kayak gitu. Ya nggak sih? Boleh. Apa kita beliin masker? Nggak mungkin. Sudah sebatang? Oke, ayo. Jangan dong. Oke, kayaknya kita beliin dia. Tidak dong. Tapi boleh juga cuy. Ide lo tuh bagus banget emang. Untuk kerja kayak gini di AC. Seharian. Siapa tau mbaknya telat makan. Angin masuk. Minum ini. Maaf kamu terlalu baik buat aku. Ditolak. Wess. Ditolak. Wah. Ditolak bro. Ditolak, ditolak. Wah, wah, wah. Tapi ini permen bro. Ya, permen tolakin. Boleh kali ya? Boleh kali ya permennya. Untuk menyegarkan mulut. Oh, apa ini? Ini mahal nih kayaknya nih. Tadi. Gak tau. Tadi berapa bro? Sisa budget bro? 3.500 ya. 3.500. Di luar. Di luar parkir kan? Oke. Lebih lebih dikit banget ya? Boleh lah. Oh, ini ya. Ini 3.300 co. Ya. Bisa kali ya. Bisa kali ya. Gak lebih dong. Kurang dong. Kurang 1.000 lagi dong. Oh, lebih 2.000 gak apa-apa ya. Berarti. Gak dong. Gak dong. Apa kita minta request sama mbaknya? Gak, jangan-jangan. Ini harus kita yang beli. Karena kita menganggap dia adalah pacar. Yang lagi kerja. Tapi kita cuma punya duit 20.000. Gimana caranya kita beliin makanan yang baik untuk dia? Sebenernya gue ada gocap. Tadi kalau dia dapet gocap. Abis itu duit gue tuh. Oke. Satu lagi apa ya? Satu lagi menurut lo apa? Ini kurun. Bonus. Kita kasih bonus mbaknya. Mbaknya adalah prestis. Gak dong. Gak dong. Lo kira lebaran. Nah, ini aja sekalian ya. Apa kita beliin mbaknya ini? 33.000 sendiri. Mainan anak-anak. 32.000 dari budget awal. Iya. Kalau aid ini udah pasti nih dibeli nih sama aid. Oke, ntar. Apa ya kira-kira ya guys? Karena kerja tuh kan big lang, boy. Bikin ngantuk. Tapi kan ini udah nge-press bro budgetnya bro. Kayak mana ini bro? Bonus aja bonus. Bonus aja ya? Iya, bonus jangan laju bonus 20.000 juga cowok. Iya kan? Apa dong bonusnya dong? Tadi minumannya ada dua ya? Iya. Cuma dua makanan berroti. Iya. Minumannya ada dua. Roti cemilanya satu. Apa tambah roti lagi? Ya roti. Gak apa-apa lah ya? Hah? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Permen aja lagi satu lagi. Iya kan? Kan cuma nambahin berapa puluh ribu. Eh berapa ribu aja? Dua ribu atau tiga ribu. Permen aja kali ya? Gak apa-apa ya? Iya. Iya. Beng-beng-beng-beng satu apa-apa gitu ya. Oke? Oke sabar. Hah ini aja bro. Nah ini. 1.500. Gemes enak. Udah gemes enak. Oke ini aja ya kali ya. Buat tambahan biar untuk melebihi dari budget. Berapa tadi mbaknya? 20.000. 20.000 rupiah. Ini ya berarti ya. Oke. Enak. Sudah cukup. Belanja 20.000 rupiah untuk kasir Indomaret. Yang gue gak tau namanya siapa. Eh sabar. Kayaknya gak dituker lagi deh. Dituker aja. Enyak ini dituker. Kayaknya lebih baik. Ini aja deh. Iya gak sih? Ini lebih. Nah ini. Iya. Ini kopi kok goceng harganya. Kita tuker aja. Tolak anginnya. Kita taruh. Karena kan mbaknya mungkin siapa tau udah bawa balsam. Mbaknya siapa tau udah bawa balsam. Tapi dia tuh jangan sampai dia ngantuk. Karena kalau dia ngantuk. Nah bener. Indomaretnya kemalingan. Oke. Langsung aja kita bayar. Menurut prediksi. Jaya jaya jaya. Kita udah budgetnya 20.000. Kita lihat aja ya. Kita lihat aja. Kalau misalkan kurang dari 20.000. Gue push up. Lima kali. Yaudah langsung kita bayar ya. Kita menunggu untuk membayar ya. Di kasir belanjaan kita. Yang nominalnya. Prediksi kita sekitar 20.000. Oke. Mbak. Ingin membayar. Mbak. Gak ada. Mbak namanya siapa mbak? Mbak namanya siapa? Sherly. Oh Sherly. Mbak Sherly ya. Oke. Mbak. Oke. Berapa nih kira-kira guys? Oke. Kita persiapkan aja. 21.500. Jauh dari 20.000. Tidak jadi push up. Mbak. Ini mbak. Oke. Iya. Ini 50. Oke. Mbak. Iya. Tadi kan mbaknya. Yang muterin. Nah ini buat mbak aja. Oh. Terima kasih ya mbak. Mbak gak hoki mbak. Cuma 20.000. Kalau muternya hoki mungkin 100.000. Ya terima kasih ya mbak ya. Iya. Sudah. Selesai challenge kita untuk membelanjakan kak Sirino Maret. Dengan budget. Seberuntungnya dia. Dengan diputer-puter tadi ya. Bal spinernya. Kasih tantangan apa lagi. Komen aja di bawah. Kayaknya abis ini kita ke Alphamart deh. Selamat menikmati.